Verifikasi lahan usulan replanting di Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan dengan sangat ketat. Pasalnya terdapat 500 hektare lahan usulan di 8 lokasi yang sebelumnya telah lulus verifikasi, akan dilanjutkan verifikasinya oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Wilayah Bengkulu Utara dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Bandar Lampung. Permintaan verifikasi kedua pihak ini berdasarkan surat yang dilayangkan oleh pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara. Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara Desman Siboro mengatakan, verifikasi oleh kedua instansi tersebut dilakukan sebab ada potensi bahwa dari 500 hektare lahan yang diusulkan masuk ke dalam HGU atau kawasan hutan. Maka verifikasi penting dilakukan untuk memastikan luasan lahan yang diusulkan benar milik masyarakat yang sah tanpa masuk ke wilayah HGU perusahaan atau kawasan hutan. Kedelapan lokasi usulan lahan preplanting tersebut yaitu berada di Desa Sumber Mulia, Kuro Tidur, Bukit Berlian, Air Sekamana, Bukit Makmur, Air Lalangi, Padang Jaya, dan Samban Jaya. Nantinya setelah hasil verifikasi selesai, lahan yang dinyatakan lolos verifikasi selanjutnya akan diterbitkan SK calon berima calon lahan yang akan dikirimkan ke Ditjenbun, Kementerian Pertanian, untuk proses selanjutnya dalam tahap pelaksanaan replanting. Tujuan yang ke BPN ini adalah supaya lahan usulan itu tidak ada yang beririsan atau tidak masuk di dalam kawasan HGU dari perusahaan. Dan kemudian di lokasi yang kita usulkan di BPKH ini, ini dari wilayah Palembang ya, yang di Lampung ya, Lampung, mohon maaf, di Lampung. Ini kita untuk mengantisipasi supaya usulan-usulan ini tidak ada yang masuk di dalam kawasan. Novan Al-Kadri, RBTP melaporkan.